Halo teman-teman ketemu lagi di channel saya Andri Bumrestu pada video ini saya nemu itu bro apa baby kelengkeng Hai dia tumbuh disini di deket keran tapi di pinggir teras kalau tumbuhnya di kebun sekalian mungkin ya enggak saya pindahin karena tumbuhnya di bawah teras deket keran enggak ada sinar matahari jadi ini mau saya pindahin ke pot Enggak saya pindah di kebun nantinya rencananya saya sih kalau udah tumbuh gitu di pot mau saya setek jadi mau saya pindahin di pot dulu Oke teman-teman sekarang waktunya pencungkilan buat dipindahin di potnya terus waktu ngambilnya hati-hati jangan sampai kena akarnya kalau kena akarnya putus ya entah hidup entah enggak salah sendiri kelengkengnya ini tukulnya disitu Coba kalau tukulnya di kebun enggak saya pindahin kamu tanya saya pindahin di pot telah agak lumayan ya antar saya setek biar cepat berbuah ini ya udah selesai dicungkil tuh akarnya masih nempel di tanah waktunya dipindahin di pot nah ini dia potnya udah saya siapin juga dengan tanahnya ukuran seginilah cukup kalau itu bisa buat berbuah yang penting dirawat dirawat dengan kasih sayang insyaallah dia akan berbuah karena sayang karena udah ada buah-buahan pohon buah-buahan tumbuh ya kalau mau dibuang sayangkan lebih baik dipindahkan dirawat ya mudah-mudahan berbuah yang penting kalau baru dipindahin gini jangan sampai dikasih pupuk kimia atau apa ya biarkan dengan tanah dulu biar dia tumbuh nanti kalau udah tumbuh baru dikasih pupuk NPK atau pupuk kandang karena kalau dikasih pupuk sekarang tanahnya akan panas nantinya baby kelengkeng ini akan mati gitu loh oke teman-teman jangan lupa like dan subscribe dukung terus ya channel saya